Bawa klinik, bawa klinik, bawa klinik ya. Warga desa perkebunan Aik Tarum Bandar Pulau Asahan Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan sesosok bayi hidup ditumpukan sampah. Bayi tak berdosa tersebut tersembunyi di antara rumputan liar. Karena posisinya yang sulit, warga bahu-membahu mengevakuasi bayi tersebut dari dasar lereng. Bayi tersebut selanjutnya dibawa ke klinik untuk mendapat pertolongan medis. Tak butuh lama, polisi menangkap ibu kandung korban. Pelaku membuang bayinya hidup-hidup karena malu memiliki anak hasil hubungan terlarang. Dari kejadian ini adalah yaitu pelaku, yaitu sang ibu, ibu kandung dari sang bayi, bertujuan menutup-nutupi kehamilan selama ini atau menutup-nutupi aibnya selama ini. Dan juga bertujuan untuk supaya bayi itu meninggal. Bayi terbuang kini kondisinya sehat, sementara sang ibu terancam 15 tahun menjara. Kecelakaan beruntun terjadi di jalan raya Paguyangan, Brepes, Jawa Tengah. Dalam truk pelaju kencang dari arah selatan diduga mengalami remblong, hingga menabrak sebuah truk bengkel penggut bibit kopi dan sepeda motor dari arah berlawanan. Sopi truk dan dua penggendara motor tewas setelah motor terjun ke parin. Kita melaksanakan evakuasi dan mengidentifikasi para korban, pertama mengintetarisir barang bukti yang terlibat diterahkan. Ada berapa korban, Pak? Ketiga korban tewas di bawah KSUD Bumi Ayu, Brepes. Sementara korban buka di bawah korban sakit Siti Aminah Bumi Ayu. Akibat kejadian tersebut, arus selalu lintas dari arah Puokerto dan Tegal, jalan raya Paguyangan, Brepes, sempat mengalami kemacetan. Jatuh cinta di saat tak tepat, inilah gambaran kisah cinta yang terjadi di antara pasangan sesama terapis bekam. Cerita cinta mereka bahkan berakhir tragis, karena sang wanita menjadi korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan terkubur di kolong jalan tol Jati Karya Bekasi, Jawa Barat. Lalu mengapa sang pria Tegal membunuh wanita pujian hatinya? Pemirsa, selain kasus pembunuhan atas motif cinta, selama satu jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Genting. Pemirsa, kita awali realita dari kasus konflik dalam keluarga. Seorang menantu tega meaniaya mertuanya di Cengkareng, Jakarta Barat. Korban meninggal, usai menjalani pengobatan rawat jalan selama tiga minggu. Suyono, 68 tahun, meninggal dunia, usai menjalani perawatan medis di rumah sakit serta rawat jalan. Di rumahnya selama tiga minggu di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Suyono dianiaya menantunya. Andi, 30 tahun, korban mengalami luka benda tumpul di bagian kepala, mata, dan leher. Aparat sektor Cengkareng yang menerima laporan ini telah menangkap dan memeriksa pelaku. Sementara istri korban berharap kasus tetap berlanjut hingga ke meja hijau, meski pelaku merupakan menantu korban. Kasus menantu membunuh mertua juga terjadi di Deliserdang, Sumatera Utara. Pelaku membunuh korban hanya karena menolak dinaseh hati. PGS warga desa Batum Belin Dusun 1, Sibolangit Deliserdang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang usai tega membunuh mertua laki-lakinya. Pria 51 tahun ini ditangkap saat bersembunyi di lahan kosong, tidak jauh dari tempat kejadian berkara. Di hadapan polisi, pelaku mengaku insiden ini bermula saat dirinya baru pulang pesta miras dan bertengkar dengan istrinya di dalam rumah. Korban yang melihat pertengkaran ini kemudian melerai dan menasehati pelaku agar tidak kasar pada istrinya yang juga anak korban. Marah dinasehati, pelaku lalu menganiaya korban dengan senjata tajam yang dibawanya hingga korban tewas seketika. Jadi pertengkaran antara suami istri dengan istrinya, setelah itu dicampur bersama mertua, si Peter guru singa ini tidak terima, tidak terima atas karena mertuanya dimarahin sama si guru singa, si Peter. Setelah itu, si Peter mengambil sajam dari pinggang yang sudah disediakan, baru di bagian dada sebelah kiri. Polisi mencinta satu senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh mertuanya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Panjur Batu dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap mertua dan kakak ipar warga desa Bangun Sari, Kendal, Jawa Tengah. Tersangka pembunuhan terhadap ibu mertua dan kakak ipar di Kendal, Jawa Tengah. Berhasil ditangkap kepolisian Polres, Kendal. Aris Rismawan ditangkap di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Setelah kabur, usai melakukan pembunuhan terhadap Muhayana dan Katarina Sukaryati, warga desa Bangun Sari, Pageruyung, Kendal. Motif pelaku menghabisi ibu mertua dan kakak iparnya karena jengkel, diminta untuk menceraikan istrinya. Di hari kejadian, pelaku sempat mengajak keponakannya menagih hutang dengan menggunakan motor, kemudian mengajak keponakannya Pesta Miras. Setelah Pesta Miras, pelaku pergi menggadaikan motor keponakannya untuk bermain judi online. Saat pelaku datang ke rumah mertuanya untuk meminta maaf karena telah menggadaikan motor keponakannya, namun mertuanya marah dan meminta pelaku menceraikan istrinya. Perkataan mertuanya tersebut membuat pelaku sakit hati dan emosi. Pelaku mengambil pisau yang ada di atas meja dan menganiaya mertuanya hingga tewas. Namun kakak ipar pelaku masuk dan melihat korban bersimbah darah. Pelaku kalap dan juga menganiaya kakak iparnya hingga tewas. Pelaku yang panik kabur menggunakan rental mobil yang dipesannya, menggunakan handphone milik keponakannya. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena mencoba melawan saat hendak ditangkap. Dia dimarahi dan dia kalah. Dia melakukan tindakan menusuk leher daripada korban itu mertuanya. Pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 336 KUHP tentang pembunuhan, subsidi dari pasal 351 dan 365 tentang pencurian dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya seorang ibu dan anak perempuannya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar mandi rumahnya di Desa Bangun, Sari Kendal, Jawa Tengah. Polisi memastikan keduanya korban pembunuhan dan diduga ada motif dendam lantaran tidak ada barang berharga yang hilang. Jasad Muhayana 65 tahun dan Sukaryati 44 tahun ditemukan warga yang curiga lantaran rumahnya terlihat sepi. Saat pintu didobrak, warga menemukan banyak caceran darah dan mendapati korban tewas mengenaskan. Terdapat luka bekas senjata tajam dan luka lebam di tubuh korban. Selanjutnya, jasad kedua korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit umum Dr. Suwondo Kendal untuk diotopsi. Sakit hati cintanya tak berbalas seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah tega membunuh calon mertuanya. Pasalnya pelaku sakit hati lantaran korban minta perjodohan antara pelaku dan anaknya dibatalkan. Petugas mengevakuasi jenazah Suparno, warga Madiun, Jawa Timur dari sebuah hotel di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ia tewas setelah dirikam calon menantu yang juga mantan rekan kerjanya sendiri dengan sebilah pisau. Petugas membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk kepentingan autopsi. Setelah membunuh korban, perlaku berinisial UUS langsung menyerahkan diri ke Mampolres Magelang. Menurut tersangka, ia merasa bertanggung jawab atas perbuatan kejinya membunuh korban. Memang ada ini ya, perjodohan ya mas ya antara masnya dengan putri. Dan diterima perjodohan ini oleh masnya. Saya terima tapi, saya menyadari kan gak bisa paksa gitu loh. Ya udah, saya gak mempermalukan keluarga saya. Mempermalukan yang seperti apa? Dia bilang apa gitu? Mengambil barangnya secara ramai-ramai di desa gitu. Menurut Kapolres Magelang AKBP Ronald Purba, kasus pembunuhan ini berawal saat korban mengajak bertemu pelaku di sebuah hotel untuk membicarakan pembatalan perjodohan dengan anaknya, karena sudah tidak suka lagi dengan tersangka. Pelaku marah dan meminta korban mengembalikan semua pemberian yang sudah diberikan kepada korban dan anaknya. Keduanya kemudian terlibat cekcok sehingga membuat pelaku emosi dan menikah mantan calon martuanya hingga tewas. sempat terjadi cekcok antara korban dan tersangka di TKP dan tersangka dua mata mengambil pisau yang ada di jok motornya dan melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa baju korban dan sebilah pisau. Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa misteri kematian Rizki Sukma Jayanti yang jasadnya terkubur di bawah kolong tol Jatikarya Bekasi, Jawa Barat akhirnya terkuak. Pelaku merupakan rekan kerja korban yang sakit hati lantaran ajakannya berhubungan intip ditolak. Tim unit 2 Subdit Resmob Ditreskrim Umpol dan Metro Jaya menggerbak rumah pelaku pembunuhan di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku yang tidak sempat kabur hanya bisa pasrah dan mengakui perbuatannya. Ambil handphonenya mana? Ambil handphonenya mana? Polisi yang menggeledah rumah pelaku menemukan ponsel korban yang sengaja dikubur di pekarangan rumah untuk menghilangkan jejak. Pelaku bersama barang bukti ponsel korban lalu digelandang ke Polda, Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Diketahui, pelaku yang bekerja sebagai terapis bekam mengutarakan perasaan kepada korban dan mengajaknya untuk berhubungan intim. Pelaku sakit hati ajakannya ditolak korban dengan alasan pelaku sudah memiliki pasangan. Pelaku memukul dan memekap korban hingga tak berdaya dan tewas. Motifnya adalah masalah memang ada offer atau si tersangka ini memang suka dengan si korban. Bahkan pernah tercetus pada saat itu akan mengawini si korban. Tetapi karena si tersangka ini memiliki istri sudah berkeluar ya istri ya pada saat itu tetapi sehingga korban tidak mau. Sebelumnya wanita bernama Rizky Sukma Jayanti warga Pulau Gebang, Jakarta Timur ditemukan tewas di kolong jalan Tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan terkebur tanah dan pasir dengan sebagian anggota tubuhnya terlihat keluar. Jasad korban pertama kali ditemukan tukang potong rumput yang melihat adanya tangan, kaki, dan kaki keluar dari gunungan tanah. Dari hasil otopsi, korban tewas dengan luka di kepala akibat kekerasan benda tumpul. Sementara pelaku pembunuh wanita yang jasadnya dimasukkan dalam kardus dan dibungkus karung di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur juga terungkap. Pelaku yang ingin menikah dengan wanita lain merasa terancam karena korban mengaku sedang hamil 4 bulan. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita hamil yang jasadnya dimasukkan dalam kardus dan ditemukan di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Sebelum membunuh korban, pelaku sempat memesankan ojek online dan bertemu korban di harga cakung. Setelah itu, korban dibawa ke tempat sepi dan dibunuh. Jasadnya kemudian dibukus baliho bekas dan dimasukkan dalam kardus lalu dibuang di pinggir Jalan Raya Bekasi yang berjarak 8 km dari lokasi pembunuhan. Pembunuhan ini dilakukan karena motif asmara. Pelaku yang ingin menikah dengan wanita lain merasa terancam karena korban mengaku sedang hamil. Tersangka ini memang juga sudah memiliki seorang wanita atau calon istrinya. Tetapi karena korban mengaku dia hamil 2 bulan, 2 bulan, 4 bulan. Sehingga timbul niatan untuk menghabisi si korban ini. Sebelumnya, sesosok bayi yang ditemukan terpukus rapi dengan kardus dan dilapisi karung di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta, Tibur. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh petugas PPSU yang hendak mengagut sampah di tepi jalan. Dilaporkan tewas bunuh diri seorang istri ternyata dibunuh suaminya. Informasinya usai jeda tetaplah di Realita. Terima kasih.